Kita beralih ke kasus lainnya, Mirsa, seorang pemuda dibekuk Satres Krim Polres Demak karena membawa kabur anak gadis yang masih di bawah umur serta meminta tebusan sebesar 10 juta rupiah kepada orang tua korban. Aksi pelaku berakhir ketika tim Satres Krim membekuknya di sebuah hotel di wilayah Krobokan. Dengan berpura-pura menjadi paman korban, tim Satres Krim akhirnya berhasil membekuk tersangka berinisial JR ini. Polisi berhasil menangkap tersangka setelah melakukan penelusuran media sosial milik korban serta keterangan sejumlah saksi. Sementara itu tersangka mengaku kenal dengan korban melalui media sosial yang kemudian mereka bertukar nomor ponsel. Tersangka mengaku tidak mengancam ataupun menganiaya korban. Namun selama dua hari di hotel korban yang masih berusia 15 tahun tersebut dicabuli tersangka hingga sebanyak enam kali. Polisi juga masih mengembangkan kasus tersebut dan mengamankan barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban saat dibawa kabur oleh tersangka. Saya melakukan penangkapan raga kelaku dan berhasil membawa korban kembali ke perangkuan. Itu korban usia berapa mas? Sekitar 15-an. Itu awalnya gimana kamu bisa merayu dari korban? Mau kamu ajak pergi mas? Kenal dari Facebook, langsung ketemuan. Itu kamu ajak berapa hari mas? Dua hari mas. Berapa kali? Enam kali mas. Oh enam kali. Enam kali? Selama berapa hari? Dua hari ya? Selamat menikmati.